Pemirsa gelombang perlawanan kampus mengkritisi demokrasi yang terancam terus terjadi. Ya, Sivitas Akademika dan alumni UPN Veteran Jakarta menyatakan sikap kemerosotan demokrasi. Dan pernyataan tersebut, misal, ini ditujukan bagi seluruh penyelenggaraan negara yang diduga melemahkan demokrasi dan pemilu 2024. Merosotnya nilai demokrasi saat ini menjadi keprihatinan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip nilai bela negara. Sivitas Akademika dan alumni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta turut menyuarakan keprihatinan kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Menyelamatkan demokrasi dan pemilu berintegritas. Kami, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, menyerukan kepada seluruh penyelenggaraan negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Karena ini merupakan cerminan dari kecintaan kami pada bangsa dan negara dengan senantiasa menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pernyataan sikap, Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta menyuruhkan empat poin. Di antaranya menuntut penyelenggaraan negara dan seluruh komponen bangsa konsisten menjalankan amanat tab nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa hingga mendukung terjaminnya kebebasan berpendapat dan menolak upaya pembatasan suara berbeda dan kritis. Saya rasa hari-hari ini kita menyaksikan gelombang suara dari kampus-kampus dan gelombang dari suara kampus-kampus itu digerakkan oleh satu ingatan memori kolektif bahwa Soekarno dan Hatta menginginkan negara Republik Indonesia tegak berdiri bukan negara yang digerakkan oleh kelompok kepentingan atau apalagi sebuah keluarga. Saya rasa kita berdiri di sini dengan semangat yang jelas bahwa suara mengingat yang datang dari kampus di UPN Veteran ini harus didengar oleh banyak pihak. Kalau telinga itu terbuka maka mereka yang ingat akan Soekarno-Hatta akan bersama-sama dengan kami untuk memperbaiki situasi demokrasi Indonesia. Mereka yang melupakan Soekarno dan Hatta berarti kita perlu ingatkan kembali bahwa mereka sudah melenceng jauh dari cita-cita bersama. Sivitas Akademika dan para alumni UPN Veteran Jakarta meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil dan berpartisipatif aktif mengawasi jalannya pemilu. Dari Jakarta, Salam Rahmat Laksana, Irian Chawayudi, I News melaporkan.